Kenapa ada demo terus-terusan sampai berjilid-jilid? Coba abang kakak pikir, apa faktor utama yang membuat para pendemo ini rela terus-terusan turun ke jalan? Apa gak capek? Apakah karena pemerintahnya yang tidak bisa merespon rasa protes pendemo? Jadinya demo lagi? Bukan, bang. Gara-gara polisinya yang brutal, misalnya sampai ngukul atau melecehkan perempuan. Jadinya tensi demonstran makin tinggi. Salah kakak, bukan itu sebab utamanya. Oh, apakah karena mainan media yang berhasil mempengaruhi persepsi publik? Bukan, jangan-jangan gara-gara ada penyusup dari negara luar yang sengaja provokator, biar keus kalian. Salah lah, apa mungkin ini diawali karena ekonomi? Ketimpangan sosial, semacam polarisasi, rasisme. Bukan, bukan, bukan. Semua jawaban tadi sebenarnya cuma mempeburuk situasi. Masalah utamanya adalah karena tuntutan yang gak terselesaikan. Kalau ketemu win-win solution, semuanya kan beres, damai. Ini enggak, malah pemerintahnya cuek, tambah lagi polisinya brutal, ada provokasi dari media dan penyusup pula lagi. Bisa chaos ini kalau demo sampai berjilid-jilid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.